Pemain muda Indonesia, Saharian Abimanyu, mengaku bermimpi untuk meneruskan karir sepak bolanya di Eropa. Dia pun ingin buktikan kualitasnya terlebih dahulu bersama raksasa Malaysia, Johor Darultak Jim. Abi, sahapan karirnya, sebetulnya sempat berkarir di Eropa, hal itu saat dia pernah menimba ilmu bersama gelapnya Levante. Pengalamannya berkarir di luar negeri pun cukup. Selain JDT, dia pun pernah mantas di Australia bersama Newcastle Jets. Kendati demikian, Abi jelas masih punya banyak pekerjaan rumah untuk mengembangkan karirnya. Target terdekatnya ialah mengunci posisi utama bersama JDT. Diketahui, Saharian Abimanyu memang sudah debut di Malaysia dengan JDT, tapi belum bisa kunci posisi utama. Target pastinya kontribusi dan dapat menitmain, serta mau juara lah. Ungkap putra asisten Platinum Madura United, Rasiman. Dengan bermain bagus dan membuktikan kualitasnya di JDT, pintu Saharian Abimanyu untuk ke Eropa jelas terbuka. Apalagi tim berjuruk, Harimau Selatan itu rutin mentas di Liga Champion Asia tiap musimnya. Mimpinya pada masa depan itu bukan tak mungkin bakalan terwujud. Cita-cita memang main di luar negeri, kalau bisa sampai ke Eropa. Karena situasi dan rejeki sekarang keluar dahulu. Nanti kita lihat selanjutnya bagaimana tutup dia. Seharian Abimanyu baru-baru ini bercerita soal pengalamannya berkarir di luar negeri. Paling disorotinya ialah soal pola makan di klub luar negeri. Seharian Abimanyu pun mengaku kalau sebetulnya dari pola latihan tak berbeda. Tapi hanya butuh fisik yang kuat saja. Kalau pola latihan tak terlalu beda, memang di sana levelnya di atas kita. Jadi segalanya cepat, seperti aliran bola. Lebih fisik juga di Australia. Ungkap seharian Abimanyu. Dalam kesempatan yang sama, Abimanyu juga bercerita soal pola makan yang ketat selama di Australia. Dia menyebut kalau makanan yang dikonsumsi selalu sehat. Susah untuk mencari makanan buruk di sana. Pola makan beda jauh. Di sana serba sehat. Cari makanan buruk, susah. Di Indonesia cari makanan sehat, susah. Adaptasinya juga tergolong tak susah karena berbahasa Inggris semua. Untuk dia. Terima kasih telah menonton!